Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada kita untuk mempersiapkan diri kita agar kita menjadi orang yang kuat agar kita mempersiapkan segala bentuk kekuatan untuk menghadapi musuh-musuh Islam Allah berfirman Persiapkanlah diri kalian untuk menghadapi musuh-musuh kalian dengan mempersiapkan kekuatan kalian tentu makna kuwah yang menggunakan siroh atau redaksi nakiroh tidak hanya sekedar kekuatan harta kekuatan pasukan tapi juga meliputi segala bentuk kekuatan dan diantara yang paling penting untuk kita persiapkan yang paling mendasar adalah kekuatan fisik kita karena konteksnya adalah konteks perperangan maka kekuatan fisik menjadi sebuah kebutuhan yang sangat mendasar maka sebagai orang Islam mestinya menjadi orang yang paling kuat diantara manusia-manusia yang lainnya karena ia bukan hanya sebagai kebutuhan sebagai manusia tapi juga ia merupakan perintah dalam agama bagaimana mungkin kita bisa berda'wah bagaimana mungkin kita bisa berjuang bagaimana mungkin kita bisa membela hak-hak masyarakat kalau kita memiliki tubuh yang lemah karena Rasulullah SAW memberikan pujian kepada orang yang fisiknya kuat badannya sehat Rasulullah mengatakan dalam hadithnya orang mu'min yang kuat lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah lebih disayangi oleh Allah lebih dikagumi oleh Allah daripada muslim atau mu'min yang lemah maka hadith ini memberikan pemahaman kepada kita agar kita selalu menjaga kesehatan kita agar kita menjadi kuat kita bisa makan makanan yang sehat agar kita kuat kita bisa berolahraga kita bisa berlatih kita bisa memberikan hak-hak badan kita dengan sebaik-baiknya agar kita menjadi kuat maka ketika ada aktivitas kita yang menyibukkan pekerjaan kita yang melenakan seringkali kita melalaikan fisik kita kita malas berolahraga kita malas untuk bergerak sehingga badan kita mudah sakit badan kita semakin lemah karenanya hak badan harus ditunaikan ketika ada orang yang ingin beribadah dengan ibadah yang hebat ketika Rasulullah mendengar hal itu disebabkan karena melalaikan hak badannya maka mereka ditegur oleh Rasulullah kata Rasulullah inna fija sadika alaika hakkon sesungguhnya dalam badan kamu itu ada hak yang harus kamu tunaikan kepadanya maka kalau seorang karyawan saja diperintahkan untuk menjadi orang yang kuat kalau menjadi seorang petani pedagang atau pekerja-pekerja yang lainnya kita diperintahkan untuk memiliki fisik yang kuat tentu kebutuhan seorang da'i akan badannya yang sehat kebutuhan seorang da'i terhadap fisiknya yang yang sehat dan kuat menjadi sebuah kebutuhan yang berdasar hal ini disyaratkan oleh Allah dalam Al-Quran ketika Allah menceritakan bagaimana putrinya Rojulun Min Madian seorang laki-laki dari Madian yang akan menjadikan Nabi Musa sebagai karyawannya untuk mengembalakan kambing maka ada dua sifat yang harus dimiliki dua kriteria yang harus dimiliki yaitu kuat dan amanah karenanya putri beliau kemudian mengatakan sesungguhnya orang terbaik yang bisa kamu pekerjakan yang bisa engkau pekerjakan untuk mengembalakan kambing adalah orang yang kuat fisiknya dan itu sudah beliau saksikan ketika Nabi Musa membantunya mengangkat batu yang besar untuk mendapatkan air dan Al-Amin dan orang yang amanah yang bisa menjaga kepercayaan tidak menipu tidak membawa uang tidak melalaikan tugasnya dan lain sebagainya betul-betul bisa melaksanakan tugasnya dengan semaksimal mungkin sesuai dengan tugas yang diberikan maka seorang da'i jauh lebih membutuhkan fisik yang kuat daripada yang lainnya karena tugas yang dimiliki oleh seorang da'i jauh lebih berat daripada tugas-tugas yang lainnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih telah menonton! selamat menikmati